Intro Ya Pemirsa terima kasih Anda masih bersama kami program Dokterku Disyarkan langsung dari studio L Sinta TV, 94.8 FM Fit Radio Bandung Dan 95.7 FM Fit Radio Semarang Masih membahas mengenai deteksi dini kanker payudara dan penanganannya Bersama dengan dokter-dokter Denny Joko Purwanto SPB Ong KMM Beliau adalah dokter spesialis beda onkologi konsultan dari Pusat Kanker Nasional Rumah Sakit Kanker Darmais Dan dokter dilanjutkan kembali ya Tadi dokter sudah menyebutkan Jadi kita harus menyadari bahwa penting sekali untuk melakukan sadari pemeriksaan payudara sendiri Artinya setiap perempuan wajib hukumnya kalau menurut aku untuk melakukan pemeriksaan itu ya dok ya Nah untuk timingnya juga tadi dokter sudah sebutkan ya setelah height lah ya selesai gitu ya Masa heightnya selesai bisa dilakukan pemeriksaan Nah tapi ini ada slide yang dokter persiapkan dari rumah gitu ya dok ya Saat ini bisa dokter jelaskan gak dengan lebih detail lagi mengenai pemeriksaan-pemeriksaan tersebut Tapi ini slide pertama tentang apa dulu ya silahkan dinaikkan lebih dulu Oh ini faktor resiko tadi sekilas dulu aja kali ya sedikit Ini untuk para pemeriksaan sekalian ya Jadi kami mengedukasi karena sampai saat ini tidak tahu faktor penyebabnya kita mengetahuinya faktor-faktor resiko saja Ya gitu Seperti saya sudah sebutkan tadi ya terutama sih tentu usia ya semakin tinggi usia juga semakin beresiko Walaupun usia muda pun tetap ya begitu Kemudian juga riwayat keluarga ya kemudian juga pemakaian preparat-preparat hormonal ya yang terlalu lama Kemudian tidak pernah melahirkan ya itu hanya faktor-faktor resiko ya masih banyak faktor-faktor resiko lain ya Seperti adanya pernah tumor poidera jina, riwayat radioterapi ya Dan sekarang sih memang dikaitkan dengan lifestyle ya obesitas ya, hiperkolesterol ya Bahkan sekarang juga dicari faktor-faktor seperti ukuran vitamin D Jadi penelitian semakin beresiko gitu ya Jadi tadi isu apa dicoba diteliti lebih dalam lagi ya Nah kemudian yang penting bagaimana sih Gambar selanjutnya kali ya Pemeriksaan sadari ya Jadi yang penting adalah Nah begini ya Pemeriksaan sadari penting karena kita bisa Rabak ada suatu benjolan dengan sadari Kemudian kelainan-kelainan ya misalnya Kulit payudaranya menebal Ya adanya cekukan pada kulit payudara Ya kemudian adanya eksim ya Atau seperti luka ya di puting payudara Di area puting ya Atau kulit payudaranya itu seperti kulit jeruk ya yang sebut pidorans ya Kemudian juga adanya luka ya Dan juga jangan lupa ya adanya keluar cairan Keluar cairan Seperti apa itu Nah keluar cairan pada puting payudara itu disebut niple discharge ya Terutama yang berbahaya itu adalah yang berwarna merah atau coklat Berwarna merah atau coklat Jadi jangan lupa kalau pemeriksaan sadari dipijit Nanti kita coba lihat Kalau maaf puting terpendam juga bisa jadi salah satu faktor Ini gak dok penentu atau tanda-tanda dari adanya Sering terjadi suatu kesalahan Ya pada wanita-wanita tertentu memang puting payudaranya tidak keluar ke dalam Ya tapi diingat ya kalau itu terjadi pada suatu saat yang sebelumnya memang puting payudaranya itu keluar Tapi sekarang dia tertarik ke dalam Nah itu juga salah satu Jadi seperti akut gitu ya terjadi Jadi terjadi ya penarikan puting payudara ke dalam Nah itu juga suatu tanda-tanda dari kanker payudara Slide lagi coba ditampilkan lagi ya Nah ini sadari ya jadi Seperti tadi ya kami kemukakan bahwa periksalah 11 kali minimal Ya tentu pada wanita yang perimenopos Itu setelah haid Tapi yang posmenopos silahkan ya pilih tanggalnya ya Nah kemudian perhatikan payudara Ya dilihat biasanya sebelum mandi ya Itu kita wanita di apa lihat di arah cermin Di cermin ya Ya lihat ada gak perubahan payudaranya Lihat bentuknya ya kelainannya ya Besarnya ya ada gak kelainan ya Nah setelah bercermin Mungkin di slide-nya bisa ditayangkan Slide-nya bisa ditampilkan kembali Kemudian kita berbaring Berbaring di tempat tidur Jangan lupa diganjal dengan bantal Yang punggung kita supaya payudaranya bisa terperiksa dengan baik semua Kemudian periksalah dengan arah boleh searah jarum jam Atau berlawan arah jarum jam Atau dari sisi luar ke sisi dalam Dirabah betul ya Ada gak suatu kelainan misalnya ada benjolan Keras ya Kemudian jangan lupa ketiak juga Di area ketiak juga jangan lupa ya Jangan lupa diperiksa ya Ada benjolan atau tidak Benjolan ya karena Penyebaran dari kanker payudara itu adalah melalui kelenjar getah bening Sehingga kelenjar getah bening ketiak juga bisa membesar kalau ada kanker Ya sehingga perlu diperiksa ya Dan setelah diperiksa setelah dilakukan sadari dengan meraba Tentu jangan lupa puting payudara dipijit ya Ada gak keluar cairan ya Yang perlu dibaspadai adalah kalau keluar cairan itu berwarna merah atau coklat Merah atau coklat Cepatlah kalau ada gejala-gejala demikian Ya cepatlah memerisahkan diri Ya ke kesehatan yang terdekat Ya nanti tentu dokter ya Kami juga sudah melatih para bidang perawat ya Akan mengetahui ini suatu gejala dari hanya tumor jinak saja Atau gejala dari suatu kekenasan atau kanker ya Nanti perlu dilakukan pemerisaan-pemerisaan lanjutan Kalau dibedakan ini jinak atau yang non jinak gitu ya Ya jadi dari pemerisaan itu ya kalau nanti minta bantuan ke seorang petugas kesehatan ya baik dokter bidang perawat biasanya Itu mereka sudah bisa Mendiagnosa ya kira-kira ini suatu banjolan jinak apa ganasih Sehingga nanti perlu tidak dilakukan pemerisaan-pemerisaan lanjutan Seperti USG ataupun kalau diperlukan mamografi USG juga itu untuk usia berapa dan mamo juga katanya untuk usia berapa perlu dibedakan begitu ya dok ya Perlu dibedakan ya Ada suatu yang cair seperti kista ya atau padat Jadi banjolan pun ada yang cair ada yang padat Ada yang padat ya kemudian juga dari USG kita bisa lihat batas-batasnya ya Nah sehingga dari USG pun bisa mengetahui ya apakah ini suatu kemungkinan jinak atau kemungkinan ganas ya Nah pada wanita-wanita yang di atas 35 atau 40 juga kami sarankan untuk berdasarkan mamografi Mamografi ya dok ya Karena dari mamografi kita bisa melihat anatomi dari payudara ya Kemudian juga kalau ada suatu dugaan suatu keganasan atau kanker dari mamografi bisa jelas lebih jelas ya Misalnya adanya spikula atau mikrokalsifikasi atau kadang-kadang di USG gak kelihatan bisa Ya ternyata tidak ada suatu benjolan gitu ya Tapi ternyata waktu di mamografi kelihatan Misalnya ada mikrokalsifikasi ya itu gejala-gejala dini dari suatu keanggar payudara ya Sehingga screening pun di atas 40 itu sebaiknya juga dilakukan pemeriksaan mamografi Biar lebih akurat begitu ya Ya karena gejala-gejala yang didi juga bisa ditemukan dengan pemeriksaan mamografi Oke baik ini slide berikutnya lagi biar cepat ada lagi bisa ditampilkan Silahkan Tadi kan USG mamografi sudah dijelaskan ya dok ya Tadi rutin tuh ya dok ya ini yang satu tahun sekali tuh apa tuh Nah ini USG memang sebaiknya dilakukan setahun sekali pada wanita yang di atas 35 tahun Biasanya kan kita melakukan pemeriksaan general check up ya Nah general check up pada wanita tentu ada kekhususan yaitu peidara dan pap smear Ya gitu nah mamografi biasanya rutin juga dilakukan Tapi tentu kita melihat adakah kelainan-kelainan sebelumnya Ya karena mamografi memang karena sinar X ya Oke saya selanjutnya Gambar selanjutnya lagi Nah ini ya jadi jangan khawatir ya Jangan khawatir ya dok ya Jangan khawatir bahwa pertama tidak seluruh kelainan peidara atau pelainan peidara itu ganas Ya banyak juga tumor-tumor jinak pada peidara ya Nah jangan khawatir juga ya tumor jinak juga sangat mudah penanganannya ya Walaupun kanker ya kanker ya wanita dengan kanker ya mereka mempunyai kesempatan Kualitas hidup yang baik sama seperti orang-orang normal Amin Seperti ya punya profesi ya kemudian Alhamdulillah Tugas-tugas ya sebagai istri ya Yang utama masyarakat beribadah ya Nah oleh karena itu pengobatan-pengobatan yang baik ini Bisa juga mempunyai angka-angka hidup yang panjang ya Kemudian kualitas hidup yang baik ya Sampai saat ini memang pengobatan-pengobatan kanker peidara ya khususnya itu Pertama adalah pembedahan tentu ya Karena bagaimanapun juga kita harus mengetahui apakah itu suatu tumor jinak apa ganas Tetap melalui pemeriksaan patologi Diambil sambung dulu Biopsi dulu itu kan Biopsi ya kalau diperlukan pemeriksaan pembedahan Sekarang tidak perlu takut ya Pemeriksaan itu macam-macam ya Dulu kan sering ambil mastectomy diangkat peidaranya Sekarang minimal invasif ya Sehingga peidara banyak yang dipertahankan Tidak perlu takut kehilangan peidara Walaupun kalaupun harus ya Misalnya pada pada stadium-stadium yang sudah lanjut Jangan lupa kita ada fasilitas yang nyaman rekonstruksi peidara Rekonstruksi ya dok ya Jadi tidak perlu takut ya Peidara yang punya fungsi utama adalah untuk menyusui Kemudian juga faktor estetika Kita pertahankan semuanya Kemudian terapi-terapi lain ajufan Seperti kemoterapi Jangan takut ya Orang sering khawatir Nanti terlalu banyak masalah Kemoterapi sekarang tidak sih ya Banyak obat-obat yang bisa Menanggulangi efek samping-efek samping kemoterapi Radioterapi ya Radioterapi pun sekarang sudah banyak ya Radioterapi ya kita juga bisa lebih baik sekarang ya Dengan fasilitas seperti lina eskelator ya Sehingga peidara yang diradiasi itu dulu hitam, kerasnya sekarang enggak Lembut, bagus ya Jadi bekasnya tuh enggak ya Bekasnya jangan khawatir Enggak mengganggu secara kosmetik Sekarang kosmetiknya bagus ya Juga ada terapi-terapi yang sekarang itu adalah hormonal terapi Targeting terapi ya Nah hormonal terapi memang 70% Panker Pedra itu sifatnya hormonal Sehingga pengembatannya juga lebih ke arah hormonal Begitu ya Dan dokter kita masuk ke Oke disampai dulu ya Silahkan Teleponi Halo Halo, selamat pagi Mbak Rini Iya, Ibu Selamat pagi dok Selamat pagi Saya sangat tertarik dengan MMI ini hari ya Ibu kenalan dulu bu Dengan dokter namanya Saya ibu tatik Tapi bukan saya Tapi dalam family saya itu ada Umur 40 lebih Dia punya dua payudara itu Ada seperti bundar-bundar Dalamnya ada airnya Katanya kecil-kecil ada beberapa Lumayan Apa itu bisa berubah Dari tumor atau kanker Itu bahaya atau tidak dok Apa mesti harus dibuangin Di operasi semua gitu Dokter ada yang ditanyakan Silahkan Ya terima kasih Ibu Memang jelas Biasanya ini terjadi sering sekali Iya Wanita itu khawatir ya Karena ada benculan-benculan Di payudara ya Yang kalau diperiksa gitu ya Kita periksa juga dengan Pemeriksaan sadari ya Itu dia Beda dengan kanker Kalau kankeran keras Ini bentuknya tuh seperti cairan-cairan Kecil-kecil tapi banyak Kecil-kecil banyak Bukan kanker ya Bukan kanker ya Jadi tidak perlu khawatir Kista-kista Pemeriksaan Biasanya dia hilang Timbul ya Sesuai Kadang-kadang dengan Siklus hormonal ya Nah Kista-kista yang besar Ya itu Biasanya di Biasanya diperiksa dengan Diaspirasi saja Dengan jarum suntik ya Kita sedot Nanti kemudian diperiksa Tapi kalau kista-kista yang kecil Banyak gitu Biasanya tidak dilakukan Itu hormonal Biasanya dia hilang Timbul ya Tentu ya Nanti Biasanya setelah menopos hilang Oh gitu ya Jadi pemicunya sih lebih Ke arah tadi hormonal Hormonal Ya dok ya Tidak timbul makanya kan ya Oke Baiklah kurang lebih seperti itu ya Jadi bukan ke arah kanker ya dok Bukan ke arah kanker Tapi Baiknya memang juga diperiksa Oleh seorang dokter Ya sehingga Betul-betul Dipastikan bahwa itu adalah Hanya Fibrokistik saja Fibrokistik Ya bukan suatu Tumor atau kanker Baiklah dokter Sekarang kita berlatih ke pertanyaan Yang dari social media ya dok ya Tadi kan menelepon sudah ya Oke ini pertanyaan dari Ardelia Usia 26 tahun Depok Jawab cepat aja kali dok ya Silahkan Dokter Bagaimana pemeriksaan sadari Bagi perempuan yang Siklus heightnya Tidak teratur Saya biasanya height 3 sampai 3 bulan Sekali aja Sudah periksa Dan USG ke OBGIN Dinyatakan tidak ada Masalah fungsional Kemungkinan karena Ketidaksingbangan hormon Dan diberi obat Pengatur hormon aja Yang ingin saya tanyakan Satu Apakah efektif jika sadari Dilakukan pada saat Tidak setelah selesai Hate Kedua Saya juga Beberapa kali Merasakan nyiri Di area peodara Tapi tidak ada Benjolan Dan apakah Tidak ada benjolan Tetap peodara sering terasa Nyut-nyutan Tidak pada masa hate Merupakan pertanda Yang perlu diwaspadai juga Terima kasih Baik Silahkan untuk Ardelia Dari Depok Terima kasih Ibu Ardelia ya Pertanyaan yang bagus Jadi memang Pemeriksaan sadari ini Memang itu Kapan saja sebetulnya Cuman memang Kenyamanan Kalau wanita setelah hate Itu kan Peidaranya lembek Tidak tegang Tidak nyeri Sehingga Memang Disarankan Itu setelah hate Tapi walaupun demikian Kalau hate Tidak teratur Memang bisa diperkirakan Kira-kira Hari ke-28 Itu hari Tanggal berapa sih Biasanya Oh diperkirakan Perkirakan Jadi tidak Selalu Harus tiga bulan sekali Kapan saja Sebetulnya Cuman keadaannya Memang Lagi lembek Nah Kedua Tentang Nyeri pada peidara Nyeri pada peidara Sering yang kita sebut Dengan Mas Astagia Atau mastodinia Banyak faktor Seperti Kista peidara Juga sering nyeri Kemudian Malah displasi Juga sering nyeri Biasanya itu Faktor-faktor hormonal Wanita Jika mau Hate Estrogenya levelnya Naik tinggi Sehingga kencang Peidaranya Penampungan air Kencang Keadaan stres Keadaan Melelahkan Nah ini juga Jadi Tentu Hindarilah Faktor-faktor stres Dan kelelahan Yang terlalu Silahkan Dimanage ya Stresnya gitu ya Oke Kurang lebih seperti itu ya Pertanyaan selanjutnya dok ya Ini dari Nisa Bekasi Dok Baru-baru ini Saya baca artikel Tentang penyebab Kanker peidara Pada kehidupan sehari-hari Benarkah jarang olahraga Dan tidak pernah Memiliki anak Oh Bisa memicu Pertumbuhan Sel-sel kanker Pada peidara Disebutkan bahwa orang Yang kurang aktivitas fisik Bisa memicu Terjadinya kanker Akibat ketidakstabilan Hormon Dan tidak memiliki keturunan Juga meningkatkan potensi Munculnya kanker Apakah itu mitos Atau benar fakta Terima kasih Ini dari Nisa Bagaimana dokter Terima kasih Mbak Nisa Memang Pola hidup penting Ya Pola hidup Zaman modern ini Memang Kurang gerak Ya Memang Kekurangan Pergerakan ini Ya Memicu Penyakit-penyakit Ya Obesitas Penyakit kolesterol Ya Bukan hanya kanker Ya Penyakit kardiofaskuler Ya Penyakit-penyakit metabolik Ya Degeneratif Itu Memang Salah satu faktor Pemicunya adalah Kurangnya Aktivitas Kurangnya olahraga Kurangnya aktivitas fisik Ya Obesitas Superkolesterol Itulah Ya Sehingga Salah satunya Memang memicu Penyakit-penyakit Seperti kanker ini juga Ya Nah Kemudian Masalah Tentang Tidak memiliki keturunan Jadi potensi Meningkatkan potensi munculnya Kanker Ya Memang Ini hanya faktor Satu-satu Faktor resiko saja Ya Karena tentu Wanita yang tidak Hamil Ya Tentu peperan estroginya Kan panjang Ya Sehingga Merupakan faktor resiko saja Ya Tapi bukan penyebab sih Ya Tidak perlu dikhawatirkan Yang penting Memang Perlunya Pemeriksaan-pemeriksaan Yang dini sekali Betul Balik lagi Pentingnya pemeriksaan Gitu ya dok ya Ini tadi hanya Sebagian dari faktor resiko saja Baik Ini pertanyaan selanjutnya Dari Yunda 25 tahun Jakarta Dokter apakah tes genetik Untuk mengetahui Riwayat kanker Pada keluarga Sudah ada di Indonesia Ada di Darmais Enggak gitu ya Oke Saya pernah mendengar Ada artis Hollywood Yang menjalankan tes BRCA1 Dan BRCA2 Gitu ya Dan kemudian Dia memutuskan Untuk mastektomi ganda Kayaknya dia punya Resiko tinggi terhadap Terkena kanker payudara Apakah di Indonesia Sudah ada deteksi dini Semacam itu Terima kasih Oh ini pertanyaannya Sudah lebih Naik lagi katanya Oke Oke Ini artis Hollywood Sepertinya mengikuti Berita-berita artis luar Gitu ya dok ya Tes genetik tersebut Sudah ada belum sih Di Indonesia Atau bahkan ada Fasilitasnya Ada fasilitasnya gak sih Di Darmais Katakanlah misalnya Nah di Darmais sendiri Punya namanya Instalasi deteksi dini Ya Di situ juga ada Memang klinik edukasi Dan sindrom kanker Jadi kami memang Sedang meneliti Juga Yang namanya Prevention molecular Jadi Faktor molekuler Apa sih Di dalam Tubuh kita Yang suatu saat Bisa menjabatkan kanker Ya Nah Tes-tes ini Ya kami sedang cari Sebetulnya Apakah betul Sama gak Ya Kita Orang Indonesia Dengan Populasi-populasi Di luar negeri Seperti Amerika Utara Atau Eropa Mereka Memeriksa Pemeriksaan Namanya BRCA1 BRCA2 Ya Kami juga sedang Meneliti Ya Kami mencari Beberapa sampel ini Ya Nah Banyak tes-tes itu Ya Tapi pertanyaannya Adalah Apakah Jika Terjadi mutasi BRCA1 Dua Seseorang itu Suatu saat kan Terkena kanker Pemidara Ini juga belum bisa terjawab Persis ya Apalagi untuk Populasi Indonesia Ya Jadi memang Perhitungan-perhitungan Seperti kita tahu ya Seorang artis Hollywood Seperti Angela Jolie Yang Yang memang Dihitung Suatu saat Ya karena Dia punya faktor resiko Keluarga Kanker Pemidara Kemudian Dihitung Apa Pemeriksaan BRCA-nya Diperiksa Kemudian Dihitung Dia Mungkin Suatu saat Mungkin ya Diprediksi Akan terkena Kanker Pemidara Nah Kemudian Kalkulasi Dari Resiko ini Diturunkan Ya Dengan Melakukan Pemeriksaan Dengan Melakukan Double Mastectomy Ya Tapi Tapi memang Kami pun Punya Fasitas Fasitas Itu Ya Tapi Bukan Berarti Kalau terjadi Mutasi BRCA-1 Dan BRCA-2 Kita akan terjadi Kena kanker Belum Tentu juga Oleh Kata itu Sangat penting Sekali kita Melihat faktor-faktor Resiko lain Ya Sehingga Pemeriksaan Pemeriksaan Molekuler ini Ya Sedang kami Teliti Mbak Kbenar BRCA-1 BRCA-2 Pada Populasi Orang Indonesia Atau Jen-jen lain Ya Kami sedang Teliti juga Jadi Pemeriksaan-pemeriksaan Itu kami Fasilitasi Di Kandar Mais Oke Baiklah Kurang lebih Seperti itu Ya Mudah-mudahan Terjawab Mbak Yunda Atau Bu Yunda Pertanyaannya Oke Baik Ini pertanyaan Selanjutnya Dari Oh ini Pertanyaan terakhir Sekarang dari HANA 24 tahun Jakarta Dokter Apa yang Bisa kita Lakukan Terhadap Pasien Kanker Payudara Terutama Sikap Kita Terhadap Teman Kita Yang Menjadi Pejuang Kanker Payudara Di Usia Muda Terima Kasih Ini pertanyaannya Seru loh Oke Menunjukkan Kepedulian Kita Terhadap Pasien Kanker Payudara Seperti Apa Sikapnya Memang Ini penting Sekali Karena Kita Namakan Sebetulnya Ada yang Namanya Survivor Survivor Adalah Sebetulnya Orang Orang Yang Pernah Mengalami Cancer Dan Sekarang Dikatakan Sudah Survive Sebetulnya Survivor Tidak Terbatas Pada Pasien Yang Pernah Menderita Kanker Payudara Juga 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 Orang Yang Peduli Baik Keluarga Anggota Masyarakat Mungkin Teman Yang Pertama Adalah Support Bagaimana Men-support Para Penderita Kanker Ini Supaya Semangatnya Tetap Tinggi Untuk Berobat Untuk Melakukan Terapi Terapi Hidup Sehat Bermasyarakat Bekerja Itu Diberikan Support Bahwa Mereka Adalah Anggota Masyarakat Yang Sama Dengan Yang Sehat Kemudian Diedukasi Bagaimana Supaya Mereka Bisa Melakukan Terapi Dengan Tepat Karena Memang Terapi Terapi Kadang-kadang Banyak Hal-hal Yang Tidak Cocok Dengan Kaedah-kaedah Medis Sebaiknya Lakukanlah Sesuai Dengan Kaedah Medis Sehingga Dapatkan Terapi Terapi Yang Benar Itulah Yang Bisa Kita Dorong Kita Bantu Kepada Masyarakat Kemudian Juga Menggalakan Deteksi Dini Meningkatkan Awareness Itu juga Penting Sehingga Kita pun Sebagai Seorang Anggota Masyarakat Bisa Mengkampanyekan Hidup Sehat Yang Bisa Mencegah Kanker Bisa Mengembati Kanker Dan Kita Juga Bisa Mengedukasi Masyarakat Bahwa Perintah Kanker Juga Sama Punya Kesempatan Oke Baik Kita Juga Dulu Sebentar Dilanjutkan Di Segmen Terakhir Baiklah Pemerintah Pendengar Jangan Kemana-mana Tetaplah Bersama Kami 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 Akan Kembali Setelah Pesan-pesan Berikut Ini Tetaplah Tetaplah Tetaplah